Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep pecah ikan nila Yang enak banget Ini gede banget Fluffy Ini beratnya hampir 700 gram Jadi mau aku potong menjadi 2 bagian Jangan lupa kita sayat-sayat Kemudian kalau sudah disayat-sayat Ini mau kita marinasi dulu Kita bikin bumbu marinasinya Kita pakai ketumbar, bawang putih, jahe Dan juga ada kunyit Tambahkan juga garam Kita ulek-ulek sampai nanti halus Kalau misalnya sudah halus Ini mau tambahin air sedikit aja Kemudian bumbunya mau kita pakai marinasi ikannya Jangan lupa ini bagian selak-selaknya juga kita Olesi bumbunya Dan kita marinasi selama 15 menit Fluffy Nanti bumbunya benar-benar ngeresep Kalau misalnya sudah selesai kita marinasi Sekarang kita mau goreng ikannya Siapkan wajan Kita goreng ikannya Kalau minyaknya sudah panas Ini karena ikannya gede banget Fluffy Jadi aku gorengnya 2 kali aja Kalau misalnya sudah mateng Ini mau kita angkat Terus kita goreng lagi bagian pintunya Kalau misalnya sudah mateng Ini juga mau kita angkat Terus kita mau bikin untuk sambal pecahnya Untuk sambal pecahnya Gampang, simple Pertama-tama Di sini kita akan goreng Lebih dahulu bawang merah Kita goreng sampai nanti Bawang merahnya mateng Kalau sudah mateng Kita angkat Kemudian Ini mau kita ulek dulu Kalau misalnya sudah halus Ini mau kita tambahkan lagi Ada cur Dan juga kita pakai cabai merah Ada 2 macam nih Ada yang merah rawit Dan juga ada yang ijo rawit Ini mau kita ulek-ulek sampai nanti halus Tambahkan garam Dan juga penyedap rasa Kita olak-olak lagi Kemudian tambahkan sedikit gula pasir Kalau sudah halus Di sini kita mau siram Pakai minyak yang panas Ini kita aduk-aduk lagi Nah ini sudah enak Sekarang kita tambahkan lagi Air yang benar-benar mendidih Air panas yang mendidih ya Tambahkan juga jeruk lipis boleh Atau jeruk limau juga boleh Kita aduk-aduk lagi Kemudian kalau sudah Kita akan Ambil ikannya Terus kita mau siram-siram sambalnya Flavis Jangan lupa nanti aku tambahkan juga Timun untuk lalapan Wah ini sudah enak banget Jadi rasanya itu gurih Ikannya sudah gurih Sambalnya itu Seger Pedas Ada aroma kencurnya itu wangi banget Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavis hari ini Semoga kalian suka mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya